Sosok gesit Maradona yang selalu meneror jantung pertahanan lawan juga pasti masih lekat diingatan para pemain timnas Indonesia era 1970-an karena pernah bertemu pada ajang Piala Dunia Remaja di Jepang tahun 1979. Melalui sambungan Zoom dan sambungan telepon, sudah bergabung bersama kami dua pemain timnas pada masa itu yang berhadapan langsung dengan Diego Maradona. Ada Coach Bambang Durdiansyah yang kini melatih Mubah Bubble United dan Coach Mundari Karya yang sekarang menjadi Direktur Pembinaan Usia Muda Barito Putra. Halo selamat malam Coach Bambang, Coach Mundari. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Coach? Saya mau ke Coach Mundari dulu. Coach boleh digambarkan kepada kami bagaimana posisi Indonesia yang saat itu berada satu grup dengan Argentina? Ya, tentunya ada rasa bangga ya buat kita, terutama buat saya pribadi ya, termasuk dari squad team yang ikut Piala Dunia Junior waktu itu. Jadi memang kita satu grup dengan Argentina, ada Yugoslavia, dan Polandia. Dan untuk Pak Argentina, bahwa mereka memang ada mempunyai pemain yang sangat luar biasa waktu itu, The Rising Star ya, ada Maradona. Yang di team senior pun, Maradona juga terlibat di dalam tahun 1978, pada saat Pak Argentina merebut Piala Dunia Senior. Kalau begitu hebatnya Argentina pada masa itu, Coach Bambang, Anda kan juga posisinya ini sebagai penyerang atau striker. Apa instruksi Coach Sucipto Suntoro ketika menghadapi Argentina saat itu? Ya, kebetulan posisi saya di depan, jadi saya bisa kebetulan juga tim itu kan ketekan terus, keserang terus. Jadi saya bisa melihat betapa dasyatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Argentina. Dan sebetulnya kosmundari itu sendiri sudah dilatih, sudah dipersiapkan sejak awal di Jakarta, di Indonesia untuk mematikan Maradona. Tapi memang Maradona bukan pemain biasa menurut saya, sehingga dengan leluasa Maradona bisa berbuat banyak di tim kita. Dan teman saya, saudara saya Mundari juga sangat kewalahan untuk menghadapi seorang star seperti Maradona ketika itu. Dan saya tahu persis karena saya ada di lapangan bagaimana susahnya untuk mengantisipasi pergerakan bahkan aksi perorangannya Maradona. Seperti itu, Mbak. Ini Coach Mundari, Anda kan back nih ya. Anda back tengah, kemudian juga pasti ini berhadapan langsung dengan Maradona. Selincah apa sih Coach Mundari, Maradona kala itu? Ya, kalau kita lihat Maradona waktu itu ya, nggak seperti kemampuan Messi sekarang. Jadi memang tipikal pemain Argentina itu kan kuat di dalam individu ya, terutama dribbling. Jadi dua gol yang diciptakan ada Maradona ke gawang Indonesia waktu itu. Karena saya yang jaga Maradona waktu itu memang dilakukan seperti Maradona membuat gol ke gawang Inggris pada tahun 1986 pada saat Argentina meherbut juara dunia. Jadi banyak dilakukan dengan aksi-aksi individu. Ya, waktu itu dua gol diciptakan melalui dribbling dari lapangan tengah terus melewati seluruh pemain kita dengan mudah gitu. Memang sangat luar biasa saya pikir gitu. Kalau dari tengah ini sudah dihalangi, bagaimana dengan posisi di depan, bagaimana support dari pemain tengah Indonesia ke Coach Bambang saat itu sebagai striker coach? Apakah mengalami hambatan juga dengan gaya bermain Argentina yang begitu baik saat itu ya? Coach Bambang? Oh siap, saya pikir ke Coach Mundari tadi. Jadi ya otomatis kita sudah kalah di tengah, suplai bola dari sektor tengah ke depan tuh khususnya ke saya dengan penyerang yang lain relatif sedikit sekali. Sehingga lebih banyak sebenarnya saya di depan membantu justru pertahanan gitu. Karena memang tekanan yang luar biasa dari tim Argentina. Nah, jadi memang terus terang saat itu kita kalah kelas, Mbak. Memang tim Argentina, tim dunia dan kita tahu, kita sadar walaupun kami tidak minder, tidak pernah minder. Kita justru semangat, tetapi memang kelasnya kita memang di bawah mereka. Sehingga teman-teman di tengah sampai ke lini belakang itu memang montang-manting. Bukan saja-haja Maradona, Mbak. Tetapi karena ini topiknya Maradona, memang dominan Maradona ditunjang dengan pemain yang kualitas luar biasa. Ada Ramon Dias sebagai striker dan gelandang satunya yang mendampingi Maradona adalah namanya Johan Barbas. Itu bukan pemain sembarangan dan pada akhirnya mereka main di Liga-Liga Top di Eropa sana, Mbak. Coach Bambang, ini terakhir boleh nggak digambarkan kepada kami bagaimana suasana terakhir dan kesan yang Anda dapatkan ketika bermain lawan Maradona saat itu? Atau lawan timnas Argentina? Yang pasti, Mbak. Pertama, secara pribadi mungkin teman-teman yang lain begitu bangga kita bisa bermain dengan tim kelas Argentina. Dan di sana ada star waktu itu, walaupun waktu itu belum jadi star betul. Tetapi media dunia sudah menyorotin dia pasal menjadi pemain bintang masa depan. Dan sekali lagi kita bangga karena kami main di Piala Dunia, ini tidak gampang. Boleh banyak pemain, pemain nasional tetapi sedikit pemain yang main di Piala Dunia walaupun levelnya junior. Tapi ini Piala Dunia mungkin nanti yang kedua adik-adik kita di 2001 nanti. Yang saya ingin katakan bahwa luar biasa, bangga dan terus terang ketika Maradona menjadi bintang dunia, ketika sudah senior, itu selalu jadi perbincangan saya dan keluarga, tentunya saya dengan Kusmundari juga dan teman-teman yang lain bahwa itu bintang yang sekarang lagi dibicarakan ketika itu pernah bermain sama kita, pernah berfoto bareng sama kita, pernah makan bareng bersama kita, itu yang sangat berkesan buat kami. Baik, selain berkesan bertemu dengan tim-tim hebat termasuk Maradona, tapi juga kesan bagaimana ikut Piala Dunia walaupun Piala Dunianya ini Piala Dunia Remaja ya. Ini terakhir, Coach Mundari, ini singkat saja, kan Anda ini sebagai Direktur Pembinaan Usia Muda Barito Putra, Anda juga pernah menukangi Timnas Indonesia. Apa pesan Anda kepada pemain-pemain muda yang sekarang mengingat bahwa jasa atau kenangan terhadap Maradona dan Timnas Argentina itu begitu baik bagi bangsa kita, terutama bangsa kita yang sangat mencintai sepak bola? Ya, kebetulan kita satu hotel, Pak, dengan tim Argentina saat itu ya, betapa kita lihat, kita sehari-hari biasa lihat Maradona ya, tapi apa yang dilakukan adalah Maradona selalu ada latihan, terisolasi, latihan sendiri gitu maksudnya, Pak. Jadi memang luar biasa dengan kemampuan yang seperti itu, Maradona masih juga tetap melakukan latihan, walaupun dalam bimbingan pelatihnya. Jadi memang kerja keras sangat-sangat luar biasa untuk menjadi seorang pemain hebat. Jadi selain bakat yang luar biasa yang ada di miliki oleh Maradona, tetapi kemauan untuk menjadi pemain hebat itu juga kelihatan dari usahanya, Pak. Kita lihat di dalam kehidupan sehari-harinya di hotel itu selalu Maradona latihan, Pak, dengan bimbingan dari pelatihnya. Terpisah dari pemain-pemain lainnya. Baik, latihan-latihan dan latihan komitmen untuk menjadi pemain yang besar, jika memang pemain-pemain kita ingin menjadi seseorang di masa depan. Terima kasih Coach Mundari dan Coach Bambang Nurdiansyah, jangan cepat puas tadi ya. Coach Bambang, terima kasih. Cita-cita itu dengan usaha dan kerja keras. Sekelas Maradona pun ketika masih main kami, levelnya masih junior, dan dia sudah disorot dunia, dan dia sudah pemain star waktu itu. Tetapi apa yang dilakukan, seperti kata Coach Mundari tadi, dia lakukan karena dia mempunyai cita-cita setinggi langit. Baik, cita-cita harus setinggi langit, tapi juga harus dengan usaha. Terima kasih kedua narasumber kita sudah bergabung pada malam hari ini.